Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Sprint S baru sebulan yang lalu diluncurkan oleh PT Piagio Indonesia Bersama model Primavera S sebagai suksesor generasi S Peluncuran ini disebutkan sebagai langkah premiumization roadmap strategi pabrikan asal Italia ini Pada peluncurannya di Jakarta bulan lalu, Vespa Primavera S dan Sprint S hadir Lebih mempesona serta lebih berkarakter sporty dibandingkan Primavera dan Sprint Klasik Lalu kira-kira bagaimana ya rasanya menunggangi motor klasik ini guys? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah tes ride Vespa Sprint S Desain sporty, performa mumpuni versi dari TV Otomotif Berawal dari sebuah kendaraan yang fungsinya untuk perang, Vespa kini Beralih menjadi kendaraan harian yang dicintai banyak orang Vespa klasik khususnya motor sesepuh Matic ini menjadi primadona diantara banyak sekali kendaraan roda dua mentereng lainnya Meskipun katanya sering mogok guys, berat kopliknya cukam acet Namun Vespa klasik tetap punya nilai di mata penggemarnya Mungkin jadi sebuah pertanyaan unik tersendiri ya kenapa kendaraan ini masih diminati banyak orang Padahal banyak sekali motor baru yang tak kalah cantik Bahkan Vespa sendiri merilis varian terbarunya Motor klasik ini begitu dicintai oleh masyarakat Seperti sekarang ini telah hadir Vespa Sprint S yang baru saja rilis Penasaran apa saja yang dihadirkan dari motor ini guys? Yuk kita simak bersama Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Dimensi dan desain Vespa Sprint S Vespa Sprint S memiliki dimensi yang sama dengan varian standarnya Basis mesin, kaki-kaki, desain masih sama persis dengan varian standarnya Perbedaannya dengan varian standar terjadi di sektor desainnya Di bagian bodi samping Vespa Sprint S tersematkan stripping motif garis yang memanjang dari depan ke belakang Selain itu ornamen kecil pun hadir sebagai penguat identitas Seperti emblem S di bagian kompartemen penyimpanan depan dan velg hitamnya Terakhir nih guys, di bagian cover klakson depan mendapatkan sentuhan kelir merah sebagai pemanis Namun perbedaan yang paling kentara adalah pada material jognya Vespa Sprint S menggunakan material switch yang dipadu Motif bergaris Alhasil jognya benar-benar empuk dan juga nyaman Tapi Vespa ini rasanya didesain untuk solo rider alias tidak berpenumpang ya Nah buat para tabangers yang dijamin tidak akan nyaman duduk di belakang riders Karena tidak ada pijakan khusus di belakang seperti sepeda motor pada umumnya Jadi bagi kamu yang rutin membocengi pasangannya Siap-siap deh dengerin keluhannya Dengan panjang 1863mm dan lebar 695mm Serta wheelbase-nya 1334mm dan jognya 790mm Maka sedikit lelah ya jika menaikinya dalam jangka waktu yang lama Untuk kapasitas tanknya sendiri ada 7 liter Lumayan besar bukan? Performa Mesin Mesin Vespa Sprint S masih menggunakan mesin yang sama dengan varian standarnya Ini berarti secara rasa tentu masih sama saja Saat tes, right? Vespa Sprint S, mesin yang sudah lulus emisi Euro 3 ini Berhasil meredam getaran menjadi minim sekali Baik ketika idle maupun berakselerasi Tenaganya disalurkan melalui transmisi CVT hingga putarannya benar-benar halus Berkat kapasitas mesin 150cc dan putaran atas yang impresif Jalanan lohong jadi godaan yang tidak bisa dilawan untuk menarik gas lebih kencang Soal tampilannya nih guys Desain bodinya sebenarnya tidak berubah dibandingkan Vespa Sprint standar Jadi khasnya tetap pakai lampu depan trapezium Keistimewaannya muncul lewat kehadiran aksen merah di berbagai sisi bodi Misal di kisi-kisi tameng depan, saya bawah dan bodi belakangnya Aksen merah ini membuat seolah-olah Vespa Sprint S mampu berlari Lebih kencang dibandingkan sprint standar Padahal kenyataannya sektor jantung mekanis tidak ada bedanya dengan varian standar Mesinnya masih pakai kapasitas 150cc berteknologi iChat Mesin dengan pendingin udara tersebut memuntahkan torsi puncak hingga 12,8nm pada 6.500rpm Dan tenaga maksimalnya 12,7hp pada 7.750rpm Keunggulan mesin iCat ini sanggup menghasilkan getaran yang minim dan akselerasi lebih mantap Dibandingkan depot daya Vespa generasi sebelumnya Tertarik membelinya? Suspensi dan pengereman Tes ride Vespa Sprint S saat melewati kontur jalan perkotaan yang terkadang bergelombang bantingannya cukup baik Ini tentu berkat penggunaan suspensi tunggal depan belakangnya Namun bagi sebagian orang mungkin jalan berlubang atau polisi tidur yang dilewati di kecepatan rendah Bantingan Sprint S terbilang sangat keras Hal ini sama persis dengan varian standarnya karena secara spesifikasi memang tidak ada ubahan ya Suspensi depannya menggunakan lengan tunggal, pegaselikal, peredam kecut tunggal Suspensi belakangnya menggunakan peredam kecut tunggal 4 setelan Remnya sendiri di bagian depan adalah cakram 220mm dilengkapi dengan ABS Rem belakangnya tromol 140mm Ban depannya adalah tubeless 110x70 R12 Sedangkan di bagian ban belakang tubeless 120x70 R12 Apresiasi lebih tinggi sepertinya layak diberikan untuk performa pengereman ABS-nya Meskipun handle remnya diakui masih tergolong keras apabila saat rem mendadak Tapi teknologi ABS memberikan rasa percaya diri dan rasa aman yang lebih baik untuk para ridersnya Selain itu teknologi rem ABS pada Sprint S pun dirasa sangat memudahkan Pengendalian tanpa adanya gejala selip sekalipun di jalanan basah bekas hujan Keren bukan? Fitur Vespa Sprint S Vespa Sprint S juga dibekali dengan fitur-fitur yang kurang lebih sama Dengan varian standarnya Seperti misalnya tampilan sporty dashboard, electric saddle opening, port USB dan lampu depan serta belakang yang sudah LED Lampu LED di bagian depan guys sudah tersemat untuk low maupun high beamnya Dengan begitu penerangan saat berkendara malam hari dirasa sangat baik Jika dibandingkan dengan skutik lain, buatan Jepang sinar LED Sprint S ini benar-benar sangat membantu visibilitas para rider Poin lainnya terkait pencahayaan Semua varian Vespa masih menggunakan 3 street lampu yaitu off, lampu senja dan lampu utama Mulai dari lampu depan, belakang dan scene sudah resmi meninggalkan bohlam Kelebihan LED mampu membuat tampilan motor jadi lebih keren di malam hari Selain itu visibilitas berkendara juga semakin baik LED pun memakan daya listrik yang lebih rendah dibandingkan bohlam biasa Fitur lainnya guys yang dipunya Vespa Sprint S ini persis sama dengan varian standarnya Misalnya panel instrumen kombinasi, digital dan analog Khusus untuk meningkatkan keamanan dari para maling tersedia juga e-mobilizer Tidak ketinggalan soket USB di bagian dashboard depan yang dapat mengisi daya smartphone saat kamu berkendara Sangat keren bukan? Semua fitur-fitur tersebut sebenarnya sudah dipunya oleh Vespa Sprint Standar keluaran tahun 2019 silam Hanya saja untuk produksi sebelumnya, kekurangannya adalah sistem pencahayaan depan Dan belakang masih mengandalkan bohlam Selain itu stop lamp juga tersedia LED baik untuk lampu malam maupun lampu remnya Jika diteliti lagi, desain stop lamp Vespa Sprint S ini juga berubah Mengadopsi model yang sama dengan lampu Vespa Primavera Anniversary 50 Dan Vespa Primavera Yates Club Kesimpulannya nih, Piagio Indonesia sukses menghadirkan aura sporty ke Vespa Sprint S dan Primavera Dengan demikian, calon konsumen punya banyak sekali pilihan Ingin beli Vespa bertampang klasik atau khas sporty Tapi tetap dengan cita rasa berkendara khas sekutar Italia Bagaimana guys? Tertarik membeli Vespa Sprint S ini juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun channel TV Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton!